Entah itu karena ceritanya atau karena pemainnya Atau karena film tersebut juga membawa kenangan-kenangan tertentu nih Enggak terkecuali Acha Septriasa yang akan bercerita tentang 5 film favoritnya Acha Intro Yang pertama aku suka Black Swan Karena Aku gak tau ya aku bener-bener look up to Natalie Portman banget Karena emang dia role model untuk aku acting juga Dan di Black Swan dia bener-bener at that point Bener-bener di atas rata-rata banget gitu ya Langkah besar di karir dia tuh di film Black Swan itu Dan juga direkternya si Darren Anarovsky itu bener-bener bisa bikin film Dengan alur cerita yang amazing banget yang unexpected gitu The second one Aku suka film Brokeback Mountain Karena ya menurut aku tuh film ceritanya lumayan lucu Ya seru aja sih maksudnya Dramanya ada tapi di satu sisi dia membahas tentang fenomena yang gak biasa gitu Tentang relationship, tentang hubungan Jadi ya itu seru sih agak-agak cowboy gitu filmnya Nomor tiga aku suka 500 Days of Summer Itu cerita tentang yang diperankan oleh Zooey Deschanel dan juga Joseph Garden Leavitt Nah disitu tentang kayak relationship yang gak jelas maunya kemana Karena si cewek ini agak-agak orangnya moody dan bimbang gitu Dia sebenarnya milih cowok yang itu untuk pelampiasan Dia broke up sama cowok yang sebelumnya Jadi selama 500 Days itu dia berdekat sama cowok itu Tapi dia ngegantungin si cowok itu gitu Nomor empat aku suka mungkin film Indonesia Aku suka film Laskara Pelangi Karena film itu termasuk salah satu yang aku nontonnya juga gak pernah bosen-bosen Dan pemain-pemainnya anak penduduk asli Yang mereka masih muda-muda tapi very talented And disitu cerita tentang kebudayaan atau pariwisata Indonesia Yang amat membanggakan Dan kita nontonnya sebagai warga Indonesia Bener-bener dihibur banget sama landscape yang keren-keren gitu Nomor lima aku suka film Wall Street Money Never Sleeps Yang diperankan oleh Shia LaBeouf Dan disitu aku suka karena emang itu film jenius banget Cara nyampein alur ceritanya walaupun tentang ekonomi Tapi atau tentang bursa efek lah ya pada umumnya Kayak gitu-gitu dan masalah-masalah di dalamnya Tapi bener-bener disampaikan dengan storyline yang cukup bisa dimengerti Dan ada romantismenya juga gitu Waduh aku sama banget nih sama Aica Aku juga suka banget sama Black Swan sama Laskar Plani Oh dan negeri ada warna gripe juga ada ya Berarti balance ya Cuma kalau kita lihat sejenak juga ya kita review tadi Film-filmnya cukup berkelas ya Iya berkelas Ada Wall Street juga ya tadi ya Iya Iya